Tak sengaja patahkan gelang giok, ibu ini langsung pingsan gitu dengar harganya. Setelah mematahkan gelang giok, wanita ini langsung pingsan gitu dengar harganya. Sebaiknya Anda berhati-hati ketika ingin mencoba perhiasan batu mulia yang akan Anda beli. Peristiwa yang terjadi di Cina ini patut untuk dijadikan pelajaran. Bisa-bisa, insiden ini terulang dan menimpa Anda. Peristiwa ini dikabarkan terjadi pada 27 Juni 2017 lalu di kota Ruili, Provinsi Yunan. Cina, seorang wanita paru baya, melihat-lihat gelang di pasar giok di daerah tersebut. Nahas, yang namanya apes memang datang tanpa pilih-pilih orang. Ibu tersebut mengalami sial saat mencoba sebuah gelang giok. Gelang itu awalnya dipakainya di tangan. Tapi, gelang itu kemudian merosot dari tangan, hingga terjatuh ke lantai. Praang, gelang itu pun pecah jadi dua bagian. Awalnya si ibu itu masih biasa saja ketika tahu memecahkan gelang giok. Dia juga masih berusaha tenang ketika mendengar pegawai toko memintanya untuk mengganti gelang tersebut. Tapi tidak sebelum dia mendengar pegawai toko memberitahukan harga dari gelang giok itu. Tak main-main, banderol gelang itu di toko ternyata mencapai RIP 580 juta. Seketika mendengar harganya, wanita itu pun kemudian pingsan. Pihak keluarga dari ibu itu kemudian meneguh pihak toko. Mereka menawarkan ganti rugi sebesar RIP 138 juta. Tapi pihak toko menolak. Menurut mereka, uang sebesar itu untuk balik modal saja jauh dari kata cukup. Pihak keluarga dan toko kemudian mengambil jalan tengah. Menurut pakar, gelang itu tak semahal seperti yang diucapkan pengelola toko. Tapi tetap saja, harganya masih luar biasa mahal. Gelang giok itu ditaksir senilai RIP 357 juta. Mau tak mau, pihak keluarga dari ibu tersebut pun akhirnya membayarnya.